selamat menikmati selamat menikmati selamat sore buat teman kreator semua selamat datang kembali di channel Agus Monci dan pada video kali ini kita akan membahas tentang objek wisata Kintamani dan Gunung Batur liburan di Bali dengan mengunjungi dataran tinggi agar dapat melihat danau alami serta pemandangan Gunung Berapi selalu menjadi primadona wisatawan objek wisata Gunung Berapi di Bali ada dua, yaitu Gunung Agung dan Maun Batur di antara kedua tempat wisata Gunung Berapi di Bali, yang paling populer adalah tempat wisata Gunung Batur Gunung Batur Kintamani, Bali bagaimana dengan Anda apakah Anda saat ini mencari informasi mengenai objek wisata Mount Batur Kintamani jika iya, lanjutkan membaca halaman ini karena pada halaman ini Anda akan menemukan informasi mendetail mengenai liburan ke Gunung Batur, Bali lokasi Mount Batur bagi Anda yang belum pernah liburan ke tempat wisata Kintamani maka kemungkinan besar Anda akan bertanya Gunung Batur ada di mana Gunung Batur salah satu gunung berapi di Pulau Bali yang masih aktif lebih lanjut lokasi dari Mount Batur berada di area kejamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali karena berada di area tempat wisata Kintamani maka banyak wisatawan yang menyebut Mount Batur dengan nama Gunung Kintamani untuk dapat melihat pemandangan Mount Batur maka pengunjung akan memasuki area tempat wisata Kintamani, Bali daya tarik Gunung Batur Kintamani, Bali lebih lanjut objek wisata gunung berapi Kintamani atau Gunung Batur salah satu gunung berapi aktif karena keindahan pemandangan kaldera serta pemandangan danau membuat Mount Batur Bali salah satu tujuan wisata paling populer di Bali selain itu udara sejuk daerah pegunungan serta adanya kolam air panas alami yang lokasinya berdekatan menambah minat wisatawan untuk berlibur ke objek wisata gunung berapi Kintamani, Bali pada saat wisatawan berlibur ke gunung berapi Kintamani ada tiga cara umum yang akan dipilih wisatawan untuk dapat menikmati keindahan panorama gunung berapi Kintamani tempat terbaik untuk melihat pemandangan gunung berapi Kintamani sambil makan siang berada di desa penelokan, Kintamani dari salah satu restoran di desa penelokan sambil menikmati makan siang wisatawan dapat menikmati keindahan pemandangan gunung batur Kintamani dari tempat makan di desa penelokan wisatawan juga dapat melihat tekstur kasar lereng gunung yang berwarna gelap selain itu wisatawan juga dapat melihat hutan promis serta pemandangan danau batur dari bukit di desa penelokan Kintamani waktu terbaik untuk dapat melihat pemandangan gunung batur dari desa penelokan adalah di pagi hari sekitar pukul-pukul 9 sampai pukul 12 biasanya setelah pukul 12 siang, kabut mulai terlihat turun dan perlahan akan menutupi pemandangan gunung batur waktu terbaik untuk dapat melihat pemandangan gunung batur dari desa penelokan adalah di pagi hari sekitar pukul-pukul 9 sampai pukul 12 biasanya setelah pukul 12 siang, kabut mulai terlihat turun dan perlahan akan menutupi pemandangan gunung batur 2. mengelilingi lereng gunung batur wisatawan yang ingin lebih dekat melihat danau serta lereng gunung batur maka akan memilih menuruni daerah desa penelokan menggunakan mobil dan menelusuri jalan berliku yang berada di sekitar area lereng gunung serta danau batur populer untuk pendakian Anda dapat mengamati matahari terbit dari punggung gunung berapi Bali ini di trek pagi dari ketinggian Anda dapat menikmati pemandangan yang menghadap ke kaldera batur yang besar dan indah di barat lautnya danau batur berada di sisi tenggara gunung berapi pendakian gunung berapi kintamani rata-rata memakan waktu sekitar 3 jam saran kami jika Anda ingin mendaki Maun Batur sebaiknya Anda ditemani pemandu yang mengenal seluk-beluk rute pendakian terima kasih telah menonton!